Selamat datang di channel Sandi Inverter Saat ini saya sedang mengecek hasil gelombang output AC pada SPWM Atmega Versi SMD atau Surface Mount Device Komponen yang kecil-kecil Dia lebih rapi, produksi lebih cepat Komponen pastinya original, langsung dari manufakturnya Manufaktur komponen Dan yang ini versi Deep, komponen yang besar Ketegangan AC bisa di cek 220V Masuk ke probe oskiloskop untuk dilihat Hasil gelombangnya pure sine wave Mulus Tidak ada cacat di gelombang Kit inverter 8 MOSFET Coba saya matikan Oke, gelombang hilang Tegangan pun 0 Saya hidupkan kembali Oke, gelombang kembali Tegangan stabil 220V Proteksi di PCB ada Untuk tegangan 5V Saya beri jener Di sini ada Seperti dioda Itu untuk memproteksi Tegangan 5V Misalkan kalau Pemasangan atau perakitan 5V Salah ke 12V Maka dioda jener akan memproteksi Jadi IC at mega Tetap aman Tetap aman Tidak akan terjadi kerusakan Kemudian Driver MOSFET Yang 4 ini Bekerja pada Ada tegangan 12V Bisa Jadi tidak perlu Merubah step down regulator Ke 13,5V minimum Karena drivernya Sudah bisa bekerja Di 12V Untuk versi yang ini Ubahan pada gate inverter Tidak ada Cuman pastikan saja Regulator 5V Ini Yang besar Atau yang TO220 Ada yang Kecil Jadi Tidak cukup stabil Untuk Menupply SPWM Dan LCD Jadi harus diganti Regulator 5V Ke Bodi yang lebih besar Atau arus yang lebih besar Itu saja Ubahannya Dan tambahan Jika menggunakan MOSFET Yang tanpa Transistor Totem pole Atau Pre-driver Sebelum MOSFET Ini tidak ada Biasanya TIP 4142 Jadi Jika MOSFET Cebul Kemungkinan SPWM Juga ikut Pada Drivernya Kadang Terkadang Kalah Untuk Lebih amannya Hilangkan Saja Dioda 4148 Pada Setiap MOSFET Jadi Tidak akan Berimbas Pada Driver TLP250 Yang Akan Gosong Hanya Di Resistor 10 Pada Gate MOSFET Jadi aman Untuk Yang Versi Tanpa Totem pole Di Gate Inverter Khususnya Gate Yang Berjenis Ini Yang Seperti Ini Karena MOSFET Langsung Terhubung Ke SPWM Dia Tidak Ada Pre-driver Kalau Sedang Beruntung Bisa Saja TLP Ikut Jebel Jadi Dioda 4148 Pada Setiap Gate MOSFET Dihilangkan Performa Masih Tetap Bagus Daya Masih Masih Bisa Maksimum Kalau Sudah Pemasangan Itu Khusus Untuk Yang Sering Uji Coba Untuk Testing Atau Oprek Oprek Saja Kalau Untuk Pemakaian Sudah Bagus Sudah Standar Maka Diodanya Tidak Usah Dilepas Karena Sudah Akan Proteksi MOSFET Tidak Akan Jebel Khusususnya Untuk Yang Sering Bermain Dengan Inverter Otak Atik Mungkin Itu Tricknya Supaya Tidak Perlu Mengganti TLP 250 Lagi Sekian Terima Kasih Made in Indonesia